Intro Alhamdulillah, besok udah masuk bulan ramadhan Alhamdulillah, baju baru nih Yes, baju baru Kalian ini ya, apa-apa baju baru yang dipikirin Puasa dulu, fulin, jangan bolong-bolong Yelah pak, ga kuat aku pak Iya pak, aku juga ga bisa nah ngelaper Masa kalian gitu aja ga kuat sih? Kalah sama tangga sebelah, no Anak kecilnya aja ga kuat sampe maghrib Eh pak Gini deh, besok ini kan hari pertama puasa Kalo kalian bisa full sampe maghrib puasanya Gapak kasih 5 ribu Banyak Berdua tapi Kagak bercanda Buat dua-duanya, 5 ribu 5 ribu Nah Buat hari kedua Kalo kalian full lagi sampe maghrib Bapak kasih 5 ribu tiga ratus Buat hari ketiganya juga Bapak kasih 5 ribu enam ratus Jadi intinya Setiap hari naik tiga ratus dah Yelah pak, tiga ratus doang Pau nih, tiga ratus Beli gorengan juga dapet sepotek doang Mau main lage tiga rata ayo Hai sahabat edukasi Tadi kita sudah melihat ya Bagaimana kalau baju kita dibolongin sehari satu Besoknya dua Besoknya lagi tiga Kayaknya seminggu gak ada lagi itu baju di tubuh kita kayaknya tidak ada Semuanya sudah bolong semuanya Nah ini ternyata ada cerita tadi Bapak yang ingin menghadiahkan kepada anaknya Kalau anaknya puasa dikasih uang Besoknya lagi ditambahkan, ditambahkan, ditambahkan Nah terjadi penambahan secara berturut-turut Atau secara berkesinambungan seperti ini Itu di dalam matematika atau dalam pola bilangan Dan kita kenal sebagai barisan aritematika Atau yang biasa kita kenal dengan lambang UN Barisan aritematika atau UN adalah barisan bilangan yang memiliki pola yang tetap Dimana polanya itu berdasarkan operasi penjumlahan atau pengurangan Jadi setiap urutan suku itu memiliki selisih atau beda Yang kita simbolkan dengan B Yang sama, bedanya sama Contoh barisan bilangan seperti 1, 5, 9, 13, 17 Ini setiap suku pada barisan tersebut itu memiliki selisih yang sama yaitu 4 Rumus untuk mencari selisih atau beda ini Itu cukup mudah Yaitu dengan B sama dengan UN dikurangi UN-1 Sedangkan untuk mencari rumus suku ke N Itu cukup mudah dengan UN sama dengan A A itu adalah suku pertama Ditambah dengan N-1 dikali B B itu beda N itu suku yang mau kita cari suku keberapa Kemudian rumus mencari jumlah suku ke N Artinya jumlahnya Itu adalah SN sama dengan setengah kali N dikali 2A A itu adalah suku pertama Ditambah N-1 dikali B Itu beda Atau SN sama dengan setengah N dikali A plus UN Nah sekarang kita lihat ke pokok masalahnya Contohnya ada Bapak akan memberikan hadiah kepada anaknya Jika anaknya puasa sampai maghrib Hari pertama Bapak memberikan hadiah Rp 5.000 Lalu di hari kedua Bapak akan memberikan hadiah Rp 5.300 Di hari ketiga Rp 5.600 Dan seterusnya Sampai Bapaknya jatuh miskin Tidak ya pokoknya sampai puasanya selesai Maka berapa hadiah yang diterima oleh anak di hari ke-24 Dan berapa jumlah uang yang diterima anak Jika ia berpuasa sampai pada 30 hari Nah disini kita bisa menghitung dengan rumus barisan aritmatika Kita lihat Kita urutkan coba uangnya itu Coba kita urutkan hari pertama Rp 5.000 Besoknya Rp 5.300 Lusa Rp 5.600 Lusa-lusanya lagi Rp 5.900 Nah seterusnya ini kita tahu bahwa Ternyata suku pertamanya itu Rp 5.000 Kemudian bedanya itu adalah Rp 300 Didapat dari Rp 5.300 Dikurangi dengan Rp 5.000 Hasilnya Rp 300 Nah disini kita bisa cari Untuk mencari uang yang diterima di hari ke-24 Kita bisa langsung masukkan ke dalam rumus Mencari suku KN pada barisan aritmatika Yaitu UN sama dengan A plus N minus 1 dikali B Sehingga menjadi U ke-24 Atau suku yang ke-24 Sama dengan 5.000 ditambah U24 dikurangi 1 dikali dengan 300 U24 sama dengan 5.000 ditambah dengan 23 dikali dengan 300 U24 sama dengan Rp 11.900 Jadi pada hari ke-24 Uang yang diterima adalah Rp 11.900 Kalau dia berpuasa pada hari ke-24 Nah sekarang Berapa jumlah uang Yang diterima oleh anaknya Ketika dia puasa sampai hari ke-30 Jadi bukan hanya uang yang diterima pada hari ke-30 Tapi jumlah uang dari hari pertama sampai hari ke-30 Itu kalau ditotal semuanya berapa Nah itu kita bisa pakai rumus Dari jumlah suku KN itu Dengan SN sama dengan Setengah N dikali 2A Ditambah N minus 1 dikali B S30 sama dengan Setengah dikali 30 Dikali 2 Dikali 5.000 Ditambah 30 kurang 1 Dikali 300 S30 sama dengan 15 Dikali 10.000 ditambah 29 Kali 300 S30 sama dengan 15 Dikali 10.000 Tambah 8.700 S30 sama dengan 15 Dikali 18.700 S30 sama dengan 280.500 Maka di hari ke-30 Malam takbiran Anak ini mendapatkan uang 280.500 rupiah Nah sahabat edukasi Dari kita belajar tentang Menghitung barisan aritmatika Ke N Suku KN dan juga jumlah suku KN ini Kita jadi tahu bahwa ternyata Betul kata pepatah Sedikit demi sedikit Lama-lama menjadi bukit Hal yang kita tampung sedikit Kemudian kita tambah bedanya mungkin Ditambah sedikit Ditambah sedikit Ditambah sedikit Lama-lama itu ternyata Banyak Dan itulah yang akan Membuat kita Agar Percaya bahwa Kalau kita menabung Sedikit demi sedikit Sedikit demi sedikit Lama-kelamaan Uang kita juga akan banyak Oleh karena itu Jangan lupa untuk hidup hemat Jangan lupa untuk menabung Dan jangan lupa untuk belajar matematika Agar kita menjadi manusia Yang mantul Manfaat Betul Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!